Hampir setahun pandemi COVID-19 di Indonesia, banyak aspek kehidupan terdampak, tak terkecuali perilaku sosial. Sosiolog dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Viza Juliansah menilai, pandemi COVID-19 juga akan mempengaruhi pola perilaku sosial masyarakat, bahkan secara masif di seluruh dunia. Sebab beberapa pandemi sebelumnya, seperti pandemi pes di Eropa yang dikenal dengan wabah hitam, serta flu Spanyol yang juga menyisakan perilaku sosial baru. Bahkan hingga pandemi COVID-19 selesai, akan ada perilaku yang berubah karena adanya adaptasi. Salah satunya penggunaan teknologi daring dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Di awal pandemi, banyak masyarakat yang gagap dalam memanfaatkan teknologi, namun kini berangsur dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada. Bahkan banyak orang yang sebelumnya tidak terbiasa dengan teknologi, kini lebih bisa menyesuaikan diri. Sebagian besar kebiasaan-kebiasaan manusia yang ada saat ini adalah kebiasaan yang dibuat karena menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi, ketika kita melakukan itu berulang-ulang, yang mana saat ini dipaksa oleh COVID-19 tadi, suatu saat tanpa COVID-19 pun kita akan melakukan hal yang sama. Jadi, perspektif ini, kalau dalam ilmu sosial disebut sebagai perspektif konstruksi sosial, artinya segala kebiasaan kita merupakan hasil konstruksi kita. Pandemi juga berpotensi mempengaruhi jarak interaksi sosial masyarakat. Perilaku sosial maupun kebiasaan yang dilakukan selama pandemi dinilai akan berlanjut ke depan karena pengaruh kebiasaan yang dilakukan hampir satu tahun ini. Anugerah Ignasia, Kompas TV Pontianak